Bisa apa? Bisa apa? Kamu ingat ini? Dulu waktu kecil kamu pernah ngajarin aku membuat patung dan sekarang aku udah membuat ini untuk kamu Ini hadiah untuk kamu, Biko Ini patung dan patung Apa sih ini? Gila lu! Udah buatin patung itu susah payah pake tangan dia sendiri dan sekarang sama lu dibuang gitu aja Dia gak ngehargain siapa jati diri dia yang mulu Eh kalian mau kemana? Peng 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 itu dia narik Indah kemana peng ikutin peng Ini mau dibawa kemana? Ini mau dibawa kemana? Aku sayang sama kamu Udah Lebih baik kamu sekarang lupain aku Lupain masa-masa kita dipanti Aku udah gak mau lagi Udah gak mau lagi ngerti masa kita dipanti Tapi kenapa? Masa-masa aku seram aku udah gak mau Sekarang aku udah hidup bahagia Aku udah punya cewek Jadi maksudnya kamu lupain aku Dan sekarang kita putus Tak pernah aku membayangkannya Oke ini orang gak tau diri Bener gila lu Aku sayang sama kamu nih Enggak Gak baik kamu lupain aku Aku udah gak sayang sama kamu Aku udah gak sayang sama kamu Ini ku cari Enam bulan dia mencari Diko Enam bulan dia menunggu Diko Dan perasaan dia ketemu sama Diko Dia justru diperlakukan seperti ini sama Diko Ngusir lagi Gila Indah 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 pun langsung masuk ke dalam mobil kita geng Indah 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 Dia bilang sama kita, dia minta tolong banget ke tim katakan putus karena Tapi dia gak pantas buat lo, dia tuh bener-bener gak pantas Disini lo, lo nya udah berjuang, udah berusaha lo buat tim patung Tapi gak ada respon baik dari dia Dia tuh gak langsung tanya buat aku kak, aku gak bisa tanpa dia kak Aku juga gak tau sama mungkin, makul mah cewek stres mungkin Cowok kayak gitu gak pantas untuk lo bilang harapannya lo, dia udah lupa diri, oke? Kita balik ke Panti, kita balik ke Panti, oke? Kita harus balik ke Panti, kita akan ngomongin ini sama ibu Retno, kita ngomongin ini sama temen-temen kamu yang ada di Panti Kalau lo gak pantas lagi untuk mikirin cowok gak tau diri kaya gitu Gue emosi kalau lo masih mikirin dia dan lo masih bilang kalau lo sayang sama dia Yuk kita ke Panti, yuk gue balik ke Panti dulu, gue balik ke Panti dulu Yang lain tetap, yang lain tetap aja cari informasi disana gengs Oke gengs dan sekarang pun kita udah mau menuju ke rumah klien kita karena klien kita ini udah beberapa lama ini gak ada kabar gitu Dan akhirnya kita pun menuju ke rumah klien kita tapi Gue sama Susan ditelepon oleh Dio untuk menuju ke base campnya kita Karena disana dia bilang kalau ada sesuatu yang penting yang akan dia sampaikan ke kita Enggak, lo ngapain nelpon gue? Enggak, ini kan bukan timnya lo kan? Iya, tau Terus apa lagi? Gue punya bukti, yang kemarin kan gue sempet ikut pengintian lo Nah, gue dapet bukti nih Ini harus lo liat dulu Disana ada sebuah record kamera yang mana temen-temannya ini ngomong Eh kalian mau kemana? Hei Itu siapa? Itu siapa? Gue gak tau dia siapa Itu siapa? Gue gak tau dia siapa Ini gue bilang Gimana? Ya udah biarin aja Mungkin kita gak ada urusan kali sama mereka Biarin aja Ayo minum 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 Hah? Jadi jadinya gak sih? Kejadian Gue deket sama dia Karena gue ada sesuatu Iya, iya apa-apa Kalian tau kan ditajirnya kayak apa? Ya apa? Lucu Terus kecil gitu Biar-baru teman apaan? Ya enggak lah buat apa Gue sama dia tuh cuma manfaatin doang Jadi teman-temannya cuma manfaatin dia doang doang Ya kalo kata gue sih ini memang pengaruh teman-temannya doang Jadi sebenernya kalo kata gue dia ini memang orang baik-baik Cuman karena pengaruh lingkungan jadi bawa Jadi sekarang kita langsung ngomong full team pada saat itu Dan menurut kita, kita harus membantu Diko Nah kalo kayak gini kita memang harus untuk ketemuan sama Indah Dan kita harus kasih bukti ini dulu ke Indah Bukan sekarang gini ya Poinnya kita untuk ngasih lihat video ini ke Indah Nanti ujung-ujungnya Indah pingin apa? Pingin ikut bareng sama kita Buat ketemu Diko Nah mending kalo misalnya responnya Dikonya ini baik sama kita Bagus sama Indah Kalo misalnya enggak Apakah Indahnya ini gak bakalan kepikiran lagi? Ya terus lu gak ngelakuin apa-apa untuk membantu dia? Ini kan salah satu cara untuk membantu dia Bukan, gue gak mau Sampai nanti responnya jelek disitu ada Indah Indahnya sakit hati lagi nangis lagi gue gak mau ya Bukan lu-luhnya gak mau, kita semua juga gak mau kalo dia responnya jelek Nah itu gak mau Iya pasti kita gak mau tapi kita berusaha untuk membantu dia Kita melakukan sesuatu, do something Oke, sekarang ini pertama. Kalau menurut gue, gue sudah memutuskan untuk lagi dendam. Iya, benar. Ini adalah kesempatan kita untuk mengubah si Diko. Si Diko. Setelah kita putuskan sama tim, untuk balik lagi kita mau sama Indah, kita langsung menuju ke Panti Aswan, tempatnya Indah. Pas kita udah nyampe rumahnya Indah, di sana kita ketemuan lagi sama Ibu Retno. Kemarin kan emang kita udah nganterin Indah balik lagi ke Panti, gitu ya kan, sepun di sini kita ternyata mendapatkan hasil yang sebenarnya tidak kita harapin, gitu ya Bu. Tapi Diko sepertinya kan emang berubah dan udah lupa banget sama Indah, dan itu yang bikin Indah kecewa, gitu. Tapi pada saat kita lagi ngintai kemarin, kita tahu ternyata Diko ini sepertinya emang berada dalam lingkungan dan juga orang-orang yang salah. Ternyata, gue langsung ngasih tahu semuanya sama Ibu Retno. Ternyata dia itu cuma dimanfaatin ya? Kita ngobrol di luar aja boleh ya? Kamu kuat nggak buat kita ngobrol depan? Ya, di luar aja kita ngobrol ya? Ya, di luar aja kita ngobrol ya? Ya, di luar aja kita ngobrol ya? Oke? Jangan, jangan. Dia pingin banget ikut sama kita untuk pergi ketemu sama Diko, tapi... Udah percaya sama Ibu? Udah. Kamu nggak usah ikut. Aku sayang sama dia, Bu. Biarnya kita aja dulu yang mengandalkan ini, nantinya kita pasti akan report lagi ke Olima. Kita pasti akan report lagi ke Olima. Lagian juga homonya lagi nggak enak, dan nggak mungkin juga lontong kena angin di luar. Kita pasti akan kasih tau ke dia tentang apa sebenarnya yang terjadi di situ, dan siapa orang sebenarnya yang ada di sekitar dia. Lagian di sana dia menitipkan Diko ke kita. Ya udah kalau gitu Kak, aku kasih tau ke Diko, bawa semua bukti-bukti itu ke Diko. Iya, kita akan kasih tau. Yang penting sekarang kamu harus jaga kesehatan kamu, minum obat, makan teratur, biar nanti kamu juga bisa sehat, dan kamu bisa untuk membantu Diko juga. Ya Ibu ya? Iya. Oke kalau gitu kita pamit langsung Bu, biar kita bisa cepat untuk membantu sama saya. Ya, makasih ya. Oke, ya. Cepat sembuh ya. Kira-kira kita pun langsung menuju ke rumahnya Diko. Nah pas kita udah nyampe di rumahnya Diko, di situ kita... Gak ada apa-apa ya? Permisi. Permisi. Oh, bisa dibuka. Ya sih. Kita masih belum tau ada Diko disana atau engga, tapi kita langsung memberanikan diri untuk mencari Diko di dalam rumah itu. Permisi. Keluarlah geng Diko. Dia tadinya kaget banget ada tim nata kamu terus ada kamera dan segala macem. Lo kenal Indah ga? Indah yang dari kecil ada di panting sama lo, Indah yang kemarin baru aja lo putusin. Pasti lo kenal lo. Oh, Indah. Iya, Indah. Pasti lo tau kan? Yang dari kecil barengan sama lo di panting, terus kemarin lo cuekin dia, lo usir dia, dan lo putusin hubungan lo sama dia. Kemarin nge-settingan lo kan? Iya. Settingan apa? Maksud lo bisa ngomong pelan ga? Gue datang kesini baik-baik lo. Apa nyalang sih? Gue datang kesini pengen untuk ngobrol baik-baik sama. Udah, udah. Meningan lo. Wah, bubar lah, bubar lah. Apa sih? Lo ingin keluar di rumah gue ya? Terus kenapa ya? Keluar! Satunya kita, kita di sini. Lu dari kecil di panting. Lu ingat. Kita di sini peduli sama lo. Dari kecil lu di panting. Lu ingat, lu harus tau diri. Lu yakin ga kalau kemarin teman-teman lu itu tulus teman-teman lu? Tulus, gue yakin. Tapi kalau lu yakin mana videonya? Videonya mana? Oke, nih. Lu liat. Dia perasa dia ngeliat video itu baru diem. Ini yang lu bilang kalau mereka tulus sayang sama lo. Sedangkan orang yang benar-benar tulus sayang sama lo. Dari kecil lu campakin. Dan asal lo tau nih, asal lo tau dia cerita sama gue. Kalian berdua punya perjanjian mau pergi ke pantai. Dan dia masih ngarepin itu sampai sekarang. Lu bilang lu masih, lu ga inget sama Indah.